Kita kan baca sosokal 20 Ayat yang ke 21 sampai 23 Ayat yang ke 21 sampai 23 Banyak pertanyaan menggunakan ayat ini ya Yesus memberikan keputusnya kepada murid-murid Kenapa itu terjadi sebelum keputus dicurahkan? Itu menjadi pertanyaan Dan banyak sekali hal penjelasan Tetapi hari ini kita akan belajar Kita coba melihat dalam konteks Temanya itu Yesus menampakan diri kepada murid-muridnya Dengan tujuan sehingga mereka tetap mengenal Kristus yang sungguh-sung telah bangkit Yang membawa damai sejahtera Saya bacakan ayat 21 Ayat 21 Demikian menyimpirkan Tuhan Maka kata Yesus sekali lagi Jadi itu ulangi lagi Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak memutus aku Demikian juga sekarang aku memutus kamu Jadi konteks ayat nanti kita baca Yaitu 22 Itu adalah tentang peranan pengutusan Jadi jangan dilepaskan dari Berpikirin jangan dilepaskan dari Konteks di luar dari pengutusan Jadi dikatakan Seperti Bapak memutus aku Demikian juga sekarang aku memutus kamu Dengan satu syarat Damai sejahtera itu harus diberima dulu Betul ya Damai sejahtera bagi kamu Diterima kan Lalu setelah itu apa? Sama seperti Bapak memutus aku demikian juga Sekarang aku memutus kamu Ayat 22 Dan sesudah berkata demikian Ia menghempusi mereka dan berkata Terimalah Pro Kudus Jika kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap Ada Dosanya tetap ada Jadi orang Kristen bukan jadi Tuhan Tetapi jadi akin Pengampun dosa Ini berkaitan dengan pengampunan Ya Dan dikatakan di situ Terimalah Pro Kudus Dan setelah mereka terima Maka dikatakan di situ Jika kamu mengampuni Pasti akan diampuni Jika kamu menyatakan dosa orang itu Dosa itu akan tetap ada Ya Mari kita berlain Bapak kami Nyatakan hati kami Siap untuk mendengar firman Mami mohon Pro Kudus Tuhan Untuk mengajakkan Di dalam hati Yesus Kami setelahkan doakan Nah setelah kita akan bandingkan Kita lihat Bapak Tuhan Pro Kudus Kita lihat Ini Bapak Tuhan Pro Kudus Nanti kalau sempat Kita masuk ke bahasa Bapak Tuhan Pro Kudus Kita lihat Bapak Tuhan Air Dan Bapak Tuhan Pro Kudus Bedanya apa Ya Sebelum itu Saya beri penjelasan dulu Supaya setelah mengerti Setelah Bapak Tuhan Air Dan Bapak Tuhan Pro Kudus Tentang makna Dan bukan pada simbolnya Itu adalah Sama Ya Tentang makna Hakikatnya itu Sama Tujuannya sama Artinya sama Maknanya sama Dan juga Yang mengerjakan Orang yang sama Jadi sama semua Ya Nah nanti Nanti kalau sudah menjadi ritual Yang dilihat manusia Dan yang dilihat Tuhan Nah itu jadi beda Bedanya apa Bahwa yang nampak Dilihat manusia itu adalah Orang dibaptis Dia menyatakan diri Saya percaya Tuhan Yesus Saya menerima roh kudus Saya menerima roh kudus Otomatis saya menerima Metrek Darah dan Perjanjian Tuhan Itu otomatis ya Bisa terima Nah waktu saya terima Maka saya menampakkan Konfirmasi itu Dengan apa Dengan afirmasi bahwa Saya sudah percaya pada Tuhan Yesus Saya mau nipaptis Untuk menyatakan pada dunia Saya sekarang Bukan lagi Miliknya dunia Bukan lagi milik saya Tapi diri saya Dalam milik dari Kristus Yesus Nyawa saya Bukan lagi Saya yang berhak Tapi Yesus Selain berhak Atas nyawa saya Karena saya ditepus Nyawa saya sudah mati Sekarang saya didupkan Jadi hidup saya adalah Hidup untuk Kristus Ya puji Tuhan Dari minggu Kita mendengar Pengolah yang berkumpul Dari Ibu Rahmiyati Buatik Yang berusaha dari saat Dan dia sangat jelas Menjelaskan Hal ini Ya Jadi ujung-ujungnya Diri sendiri Atau Saya UUS Itu Sebenarnya Sama dengan UUD Ya Tapi ya UUD Kan Terus kemudian Ujung-ujungnya Lagi bukan lagi UUS Atau UUD Tapi Sebenarnya Ujung-ujungnya Saya ini adalah A Jadi Namun diatur oleh Jadi Baptisan air Dan Baptisan roh mudus Dalam hal maknanya Sudah itu Sama Ya Karena Tidak bisa dipisahkan Roh kubus Membaptis kita Dengan apa Memotrekan kita Dengan apa Dengan darah Yesus Nah itu Arti baptisan Air itu disitu Kita mati bersama Dengan Kristus Dan kita bangkit Bersama dengan Kristus Kita mati Dalam dosa-dosa kita Ditenggelamkan Dan diambil oleh Tuhan Ditelak oleh Tuhan Dan Tuhan bangkit Dalam kemenangan Kita juga bangkit Dalam kemenangan Nah itu arti dari Baptisan air Baptisan kudus Ya Baptisan kudus Nah sekarang Baptisan roh kudus Bedanya apa Gitu ya Baptisan air Dan Baptisan roh kudus Satu-satuan Saya terpisahkan ya Sudah saya jelaskan Baptisan air Ada lambang Simbol pertobatan Lambang Jadi lambang itu Boleh ada Boleh tidak ada Jika suatu hari nanti Lambang binika Tidak ada di negara kita Apakah kita kehilangan Ke binika ini kita Jawabannya apa Kalau gereja Tidak ada tanda salibnya Apakah itu gereja masih Gimana jawab kita Jangan ragu-ragu Kita Orang Kristus Bukan dihitungan Karena Hiasan salib Hiasan salib Menyatakan bahwa Kita ini Gereja Mengekspresikan dengan salib Karena tanda Orang Kristus Tidak ada salib Tapi jika tidak ada salib Hidup kita itu Adalah hidup Untuk salib Saya tanya sekarang Lebih Dilihat Tuhan yang mana Kita hidup bersalib Bukan memakai salib Tapi memiliki salib Dan dimiliki oleh Tuhan Atau kita Jangan bagai orang Kristen Diluarnya kita pakai salib Tapi dalamnya kita Tidak pakai salib Nah seorang yang dilihat Manusia selalu di luar Yang dilihat Tuhan adalah Hati kita Ya Semua pengacara Tuhan Yesus Kotba di bukit Itu bukan berkaitan Dengan perbuatan manusia Seorang yang tanya baca semua Hal membesedekah Hal berkuasa Kekhawatiran Itu bukan berkaitan Dengan harta benda Yang dilihat manusia Bukan itu berkujung semua Dari hati manusia Jadi Tuhan Yesus mengajar Kotba di bukit Dia mengajar dengan kuasa roh Untuk apa Manusia harus diserahkan hatinya Untuk sepenuhnya dipimpin oleh roh Seperti dia dipimpin oleh roh Sejak dari dia bahi Sampai dia kemudian dewasa Dia melayani Dilantik oleh roh kudus Dan dibawa dalam pencobaan Dalam hidup pelayanan oleh roh kudus Diserahkan oleh roh kudus Sama dengan kita Nah itu arti daripada Baktisan roh kudus Jadi baktisan air Menunjukkan lambang yang di depan Orang bisa lihat Bisa nampak Tapi baktisan roh kudus Adalah yang dilihat Tuhan Itulah diri kita yang sejati Di hadapan Tuhan Dan manusia tidak bisa melihat seperti Tuhan Sampai Paulus pun Tidak mampu melihat ini Dan dia mengatakan Dulu Alexander Tukang tembak yang rumput Itu rajin melayani Orang yang saya percaya dengan luar biasa Eh Ujung-ujungnya Baru tahu saya Kalau dia ini bukan untuk Tuhan Tapi untuk dirinya sendiri Nah disitu Paulus mengatakan Yaudah Kita terbatas disitu Sudah serahkan pada setan Serahkan pada ibu Artinya apa? Bahwa dia sudah tidak mampu lagi memimpin Dengan keterbatasan Ruah hatinya berubah seperti itu Nah siapa yang bisa memimpin? Nah biarlah Tuhan Yang akan mengatur semuanya Ya Nah ini satu Keinginan daripada Pasu Paulus Sebenarnya kita Karena tanpa pengertian Kristus Tidak ada Kepenuhan Roh kudusnya Ya Oke Kita lanjutkan Baptisan roh kudus Perwujudan hidup dalam kepenuhan Kristus Ya Baptisan api Nah setelah itu ada Baptisan api Nanti kita pelajari Setelah arti Baptisan api adalah Baptisan pengujian Dan sampai ke Pemulihan Dan Pemulihan Jadi Kita dibaptis dengan air Dengan firma Dengan Darah Kristus Dan tubuh Kristus Dan kemudian Kita akan dimuliakan nanti Nah bagaimana kita dimuliakan Kita dibakar Dalam hidup kita Dengan api Kita diminta Untuk menguji terus hidup kita Ujilah dirimu Ujilah orang lain Ujilah pendetamu Bener atau enggak dia Jangan menguji Yang saudara takut Uji Harus diuji Bahkan Roh Tuhan Menguji Sampai dikasih Hal kita Ujilah roh kudus Kamu akan kakum pada dia Wah saya enggak ada kuasanya Roh kudus Doa saya enggak ada kuasanya Ujilah roh kudus Bersandar pada dia Berdoa pada dia Nah kamu akan melihat kuasanya sempurna Tapi kita kadang-kadang Enggak mengerti Dan tidak mendalamnya Setelah bapisan roh kudus Artinya apa? Bapisan roh kudus adalah bersatu Dan disatukan dalam Satu kesatuan tubuh Kristus Saya ingin kita belajar satu hal Waktu saya dibaktis Saya pribadi Saya dibaktis dengan air Terus kemudian Saya percaya Sebelum saya dibaktis air Saya sudah percaya Nah percaya saya Sebelum saya Memberikan simbol Bapisan itu Saya sudah dibaktis Oleh roh kudus Karena saya sudah dimetrakan Oleh da'ah Yesus Bisa ngerti ini ya Jadi bapisan air itu Menyatakan bahwa Saya sudah dibaktis Oleh roh kudus Karena saya sudah menerima Darah Dan tubuh Kristus Di sana Jadi bentuk luar itu Cuma menyatakan Apa yang ada di dalam Ya Tidak bisa menyatakan Bahwa di dalam ditentukan dengan Upacara Sudah tidak Upacara gelejau Itu tidak menghasilkan Keselamatan Penghakiman Terus Tidak bisa menghasilkan Pengudusan Yang bisa dilakukan oleh Tuhan Jadi ritual kita Kebaikan-kebaikan kita Tidak pernah membeli Dan menggantikan Jasa Tuhan Yesus Jadi keselamatan kita Bukan hasil dari Perbuatan kita Jadi pelayanan kita Ibadah kita Baik dan tidak baik Pengindilan kita Baik dan tidak baik Bukan karena Perbuatan Jika kamu merasa Itu perbuatan Dan Tuhan katakan Kamu Memuliakan Jilinus Dan kau sudah dapat Upaya Jilinus Dan di surga Kamu tidak bisa masuk Surga Orang yang berpusat pada diri Kebanggaan diri Harga diri Surah itu tidak bisa Mendapatkan Kebenuhan rohlus Kebenuhan rohlus itu Pasti Sudah akan Membilangkan diri Melenyapkan Menyangkali diri Dan Tuhan Yesus Nyatakan Kamu harus Menyangkali diri Surah-surah Menyangkali diri Hidup saya Bukan untuk saya lagi Dan bukan hanya itu Sudah waktu Seseorang dibaktis Secara pribadi Yang mengakui Dan gereja melihat itu Mengapa harus Diakui oleh gereja Atau jemaat lain Karena kita disatukan Bukan tubuh pribadimu Kamu disatukan Tubuh yang lain Nah ini yang gagalnya Gereja sampai hari ini Kita berpikir Tubuh itu Milik saya Orang lain Gereja Urusan kamu Surah kalau sudah Di dalam Kristus Surah harus menjadi Satu saudara Dengan siapapun Dari gereja manapun Aliran apapun Jika mereka Perjabat Kristus Sama dengan Iman kita Surah-surah Satu tubuh Dengan dia Dan surah tidak bisa Mengatakan Oh itu bukan Gereja saya Itu orang karismatik Dan tak tahu Ini orang katolik Saya bukan Saya injil Surah berdosa Seperti Karena surah diikat Dalam satu Satu gereja Amp Bukan pada Gereja musung ini Gereja saya Nah pengertian inilah Yang membuat kita Tidak bisa bermisi Di luar gereja Mengapa rasul-rasul Tidak pernah Satu gereja Dia berdiam Dia terus keliling-keliling Para hamba Tuhan Karena mereka Tidak berpikir Untuk gereja Hanya gereja rokal Pro kudus Memimpin mereka Untuk apa Memberitahkan itu Ke ujung dunia Jadi waktu Dibapti Surah sebenarnya Mempunyai satu tanggung Jumlah Pak Kamu harus Juga pun Dengan gereja Tuhan Sepanjang masa Di segala tempat Dan dengan Satu tunjuan yang sama Apa tunjuannya Menjadi karan Dan terang Bersaksa untuk Kristus Bukan untuk Gerejamu Bukan untuk Jiringmu Tapi untuk Kristus Nah gereja-gereja Yang sadar ini Jadi waktu Baptisan Surah berdosa Kamu sedang Dihutus oleh Tuhan Betul gak Tadi ayatnya tadi Karena Bapak Seperti Bapak Mengutus aku Maka aku akan Memutus kamu Dan terlalu Rauh Kudus Kan Bapak 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 Kenapa Kamu sedih Bapak 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 Mengabarkan Injil Menyaksikan Kristus Berarti Kamu belum Dibaptis Rauh Kudus Apa Buktinya Orang dibaptis Rauh Kudus Dia akan Bersaksi Tentang Kristus Dan Itu tidak Bisa Dilepaskan Pak saya jadi Kristen Tapi gak pernah Bersaksi Kamu Pengaruh Kristen Kamu Kristen KTB Kristen Anggota KAC Kartu Anggota K Cuma Jadi selama ini Kamu belum Mengerti Tentang Firman Tuhan Maka Sesudah Mengabarkan Injil Bersaksi Itu bukan Pilihnya Pendeta Itu urusan Pendeta Kalau berkot Urusan Pendeta Ajar Urusan Pendeta Bersaksi Pendeta Itu bukan Urusan Saya Sesudah Salah Besar Itu dosa Yang Dihancurkan Oleh Bapak Bapak Reformator Tetapi Kita Tetap Sama Sekarang Seperti Itu Gereja Lebih Senang Berpikir Di Dalam Berpikir Ujihnya Untuk Gereja Sini Pernah Mikir Gereja Lain Enggak Poro Poro Kita Capai Disini Mikirin Yang Lain Tuhan Yesus Saya Tanya Tuhan Yesus Perhatikan Prosentase Dia Ke Baik Alah Sinab Dengan Dia Keliling Kampung Kampung Baik Mana Ayo Baca Kita Dan Itu Didirur Rasul 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 Dari Desa Kampung 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 Itu Rasul Melakukan Ini Kenapa Gelijak Alam Kalau Dia Katakan Saya Nanti Firman Tuhan Pak Kampung Apakah Ruh Hudus Dengan Hatimu Sejajar Enggak Serasi Enggak Kamu Kamu Sedang Menyedihkan Kampung Kampung Kemudian Kamu Menudah Ruh Kampung 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 Tolak Pekerjaan Itu Apa Yang Menjadi Prihatin Daripada Kristus Sampai Dia Menangis Luar Biasa Yes Saya Menangis Satu Engkau Menjadi Bangsa Yang Dipilih Bangsa Dicita Tuhan Sampai Aku Mati Bagimu Kamu Tetap Tidak Mau Memberitakan Keselamatan Bagi Bangsa Bangsa Yesus Menangis Itu Oh Yerusalem Yerusalem Begitu Rindu Aku Mengunduhkan Engkau Membawa Engkau Menjadi Saksiku Tapi Hari ini Kau Membawa Nggak Habis Orang Kafir Apa Bedanya Kamu Dengan Rindu Siap Habis Gereja Kita Tuh Sama Jangan Ngomong Tugun Kamu Sendiri Sama Lakuk Yang Sama Di Gereja Kenapa Kamu Caranya Kamu Menyakankan Gereja Tidak 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 Orang Misereka Sama Dengan Orang Itu Sama Tidak Mereka Merasakan Bahwa Seperti Paul Ini Agama Saya Seharus Buela Dia Iya Itu Kan Milik Gereja Saya Ini Siapa Bila Sama Itu Datang Kau Jidimu Sekali Udah Nggak Bisa Kau Harus Disini Satu Kesejaan Yang Luar Bisa Tuhan Menangis Menangis Itu Kegagalan Manusia Setel Kegagalan Alam Mengumpulkan Mereka Yang Memerokan Maka Disitulah Tuhan Diz Katakan Memberi Satu Jalan Kalau Aku Tidak Mati Bagi Kamu Selama Lohnya Akan Binas Dekat Untuk Ras Kepala Tidak Muntah Bulu Disini Kemudian Perangan Dari Proklus Yang Luar Biasa Surah Saya Jelasin Tentang Jumat 20 Surah Jumat 20 Ini Konteks Tentang Pemutusan Dan Tuhan Yus Memberikan Kepada 12 Hanya 12 Rasul Dan Satu Kemungkinan Thomas Tidak Ada Kalau Dibaca Ayat Itu Thomas Tidak Ada Dan Masih Disitu Masih Ada Sampai Nih Yudas Tidak Ada Terus Yesus Menang Diri Pada Thomas Thomas Tidak Ada Dia Tidak Diri Itu Tapsir Seperti Itu Kita Percaya Bahwa Yesus Bisa Memberikan Hal Itu Kepada Thomas Setelah Dia Mengatakan Ya Allah Ya Tuhanku Dan Itu Kuasa Daripada Tuhan Tapi Ini Dari Seteritakan Jadi Fungsinya Apa Yesus Memberikan Itu Yang Pertama Hanya Kepada 12 Rasul Yang Mewakili Daripada 12 Suku Bangsa Selayah Dan Tuhan Memberikan Ruhnya Perlantikan Bahwa 12 Suku Bangsa Selayah Sekarang Sudah Dialihkan Kepada 12 Rasul Plus Nabi Matthias Dengan Paulus Nah Setelah Berlatikan Jadi Waktu Yesus Menembuskan Ruhnya Itu Terus Satanya Matthias Tidak Diceritakan Diribusi Oleh Tuhan Kita Tidak Tau Tapi Paulus Dikasih Paulus Dikasih Dan Yesus Langsung Menampakkan Diri Mengenalkan Diri Dan Memberikan Pemutusannya Kepada Rasul Paulus Ya Dan Itu Jelas Dia Rebah Tersumpur Nah Kalau Gereja Gebelak Alkitab Itu Tersumpur Itu Nyembah Kedepan Kalau Gereja Sebenarnya Enggak Gebelak Di Alkitab Itu Kalau Ketemu Tuhan Ketemu Roh Kudus Mereka Tersumpur Menyembah Kalau Dikita Enggak Gebelak Semua Aneh Kebalikan Semua Yang Dikerjakan Roh Kudus Yang Dikerjakan Gereja Kembalikan Semua Dan Saya Lihat Banyak Pendeta Kuasa Itu Saya Lihat Di Youtube Gila Benar-benar Gereja Bursa Mempermainkan Kuasa Kuasa Seperti Itu Saya Tanya Setelah Mereka Jatuh Itu Saya Tanya Dipenir Roh Kudus Hidup Menyangkali Diri Enggak Enggak Berarti Kamu Tidak Dipenir Roh Kudus Kamu Marah Dengan Saya Silahkan Bukti Daripada Engkau Mendapatkan Baptisan Roh Kudus Dengan Kuasa Seperti Itu Kamu Hidup Untuk Kristus Kalau Itu Tidak Ada Itu Bukan Roh Kudus Pasti Bukan Roh Kudus Roh Kudus Tidak Membawa Orang Hidup Tidak Benar Setelah Siapakah Orang Menerima Puasa Seperti Itu Bisa Mempunyai Kamu Roh Kudus Paling Hebat Gereja Kor Kudus Tapi Paulus Katakan Hidup Musya Sia Seperti Geng Nah itu Korintus Sudah baca Di Korintus Nanti ya Nah Kita Buka 1 Korintus 12 Ayat 13 Jadi yang pertama Tadi Mengapa Tuhan Yesus Memuruskan Roh Kudus Yang pertama Pelantikan Dan Pengesahan 12 Suku Israel Diganti Dengan 12 Rasul Seperti Pilar Gereja Tuhan Ya Dan Yang menerima Rasul Tidak ada yang Maik Nah Melalui Rasul Inilah Roh Kudus Kemudian Menyaparkan Kuasanya Dalam Pencurahan Roh Kudus Habib Benta Kosta Yang Nanti kita Bahas Nah yang Kedua Yang kedua Adalah Perhatikan Baik Di Sat Tadi ya 1 Korintus 12 13 Coba Dibacakan Yang Sudah ketemu Kau Baca 1 Korintus 12 13 12 22 23 13 14 Coba Semua Baik Orang Yang Sergi Maupun Orang Dikani Baik Budap Maupun Orang Dikata Lalu Bakti Dik Kutu Dik Semua Dik Nah, penggagalnya bangsa Israel adalah tidak membuka pada bangsa lain Nah, dua belas rasul ini diberikan roh hudus untuk apa? Membuka pintu-pintu Yang dulu tertutup selama ribuan tahun Bangsa-bangsa yang menantikan dengan kesengsaan dosa yang luar biasa Dan rasul ini diembusi roh hudus dan menerima curahan roh hudus Untuk apa? Diutus ke seluruh bangsa Jadi gereja itu hadir untuk siapa? Untuk bangsa lain Sebenarnya perhatikan baik-baik Identitas kita adalah bukan untuk diri kita sendiri Bukan menyenangkan gereja kita sendiri Bukan membangun ibadah untuk diri sendiri Bukan mempunyai misi untuk dirinya sendiri Bukan Untuk bangsa-bangsa lain Sebenarnya waktu gereja pertama diberikan Wah ingin merebut orang-orang di sekitar hanya siapapun masuk Waktu itu gereja itu sudah bagus-bagus gitu ya Yang dicari bukan lagi mereka Orang-orang yang paling kaya siapa? Yang bisa dunggung beja siapa? Yang diber siapa? Yang bersama ilusi siapa? Yang punya kaliber yang luar biasa siapa? Sebenarnya berdosa besar Sebenarnya dosa sekali Jika pikiran sudah seperti itu Dosa Segera memilih Bukan yang dipilih Tuhan Segera memilih yang dipilih dunia Ibu Ati mengatakan Halilu Citas Kita memberi pengoromat pada orang Selalu mata kita susah Orang baru bertobat Ya kan? Saya dulu dukun Sekarang saya bertobat Wah cuma ngetuk tangan Halilu Citas Bajingan bertobat Takobat bertobat Wah kita tepuk tangan Luar biasa Tapi anak pun dari kecil Ikut Tuhan Setengah mati Tepun Wah soal kita Pengargaan mata Kita ini rada-rada Kalau saya ngomong kasanya Itu sinting rohani Sinting rohani Yang di depan mata kita Orang yang begitu jujur Begitu sungguh-sungguh Kita orang baru Gak tau ini nanti kemana Lu dipamerin Luar biasa baru bertobat Terus kita ngadain acara-acara Untuk mengaktubi Cara-acara sebegini Setelah Apa sih yang kita cari Sedangkan orang yang sungguh-sungguh Yang bergumua Terus mempaca Pemampuan Percemaat Gak pernah dihormati Gak pernah dihormati Dan di depan dia Gak ada kormat Luar biasa Kayak pegawai aja Saya tanya Apakah ini gereja dipilih Roh kudus Itu loh kemuliaan diri gereja Saya mau gereja saya itu hebat Roh kudus tidak Gereja itu untuk bangsa Nah kalau sudah ngomong gitu Waduh Berantangmu semua Nah itu kuasa roh kudus Disatukan Jadi satu kesatuan Jadi rasul-rasul itu Dipilih Diambus roh kudus Supaya bang Menembus semua Kegagalan bangsa Israel Dan roh kudus turun Membawa rasul-rasul Keliling dunia Seluruh itu mereka Santek natif Dia ke ujung-ujung bumi Dan matinya para rasul Di ujung-ujung bumi Tidak ada satu rasul Untuk mati Kecuali Yudas Yang mati juga di sana Semua rasul di luar Jadi kalau kamu Gerejamu dipilih roh kudus Pendetamu Pengijilmu Harus mati di luar Jangan kamu buru di dalam Ya harus berjuang Untuk segala bangsa Ya itu satu Makna daripada Baktisan roh kudus Dan para rasul Diberikir diulusi roh kudus Pengutusan Jadi selalu berkaitan Dengan pengutusan Jadi roh kudus itu Berkaitan apa Kamu diutus Ingat baik-baik kamu Bukan untuk dirimu Bukan untuk Siapa-siapa Untuk Kristus Ya Oke kita lanjutkan Bagian yang Kedua terakhir Pengalaman roh Bukan baptisan roh kudus Salah satu cara Karena dampak Dibingi roh kudus Dan banyak orang Mengalami Satu Hati Perasaan Dan lain sebagainya Nah sudah ada beberapa yang Ada tanda berbahasa roh Dan juga Tanda-tanda lain Orang yang Beli roh kudus Ya Ada tanda-tandanya Nah kita akan belajar Kita lanjutkan di kedua Siapakah yang membaptis Dengan roh kudus Nah kita baca Ya Matius pasal 3 E 12 Matius pasal 3 E 12 Saya bacakan E 11 ya Aku membaptis Ini Yohanes baptis ya Termasuk semua pendeta Sama dari Yohanes Aku membaptis kamu Dengan air Sebagai Apa suara Sebagai apa Tanda Simbel Lampak Tanda Pertobatan Tetapi Ia Yang Datang Kemudian Setelah Daripadaku Lebih berkuasa Daripadaku Dan aku tidak layak Melepaskan Kasihnya Yang Membaptiskan Kamu Dengan roh kudus Dan dengan Api Jadi Siapakah Orang yang Membaptis Roh kudus Yohanes Ngomong Bukan saya Saya Cuman air Eh Sekarang para pendeta Aneh Berani Aku Baptis Semua Dengan roh kudus Hebat Juga ya Yohanes Tidak berani Loh lakukan Nabi Yang luar biasa Tidak berani Dia Untuk Bukan saya Itu Yesus Dia yang akan Datang Membaptis Kamu dengan Roh kudus Dia akan Memberikan Memutus Roh kudus Dari hidup Yang keluar Dan Mendiami Engkau Nah sekarang ini Ajaran-ajaran yang Saya nyata Kenapa itu Ajaran bisa Aneh-aneh Bisa kemudian Berburu Tahun-ratusan tahun Akhirnya orang percaya Bahwa Yang membuat Berbaptis roh kudus Bukan Tuhan Isus Tapi pendeta saya Gitu kan Saya belum Dipaptis roh kudus Pak Maksudnya Apa Belum Dipaptis roh kudus Yang dengan Yang Ya penampakan Dan semua Seperti itu Pak Atau Dengan karunia Bisa Mujizah Bisa bahasa roh Ini saya Belum Dipaptis roh kudus Sudah siapa bilang Nanti saya Buktikan dalam Alkitab Orang Dipaptis roh kudus Tidak Ngomong Bahasa roh Tidak ada Bahasa roh Dan hanya Tentu tempat Tentu yang ada Bahasa roh Yang lain Tidak ada Dua Tiga Tiga Tempat Yang ada Bahasa roh Yang lain Tidak ada Ratusan Buktisan Ruh kudus Dalam Alkitab Dan juga Dilakukan sampai Hari di gereja Itu tidak ada Bahasa roh Yang tidak Masalah Masalah Lidah Kenapa Karena Alkitab Yang memberitakan Kita Kebenarannya Dari Alkitab Bukan saya Tapi kita Belajar Alkitab Ini loh Kebenarannya Jadi Sudah Kita tidak Menolak Bahasa roh Kita juga Tidak Menamini Apa yang dilakukan Gereja sekarang Tapi kita Melihat Apa yang Diceritakan Dijelaskan Dijelaskan Tidak Tidak Venuma Lalia Tidak Ada Di Alkitab Dan memang Tidak Ada Tapi Glosul Lalia Ada Nah sekarang Kita sudah Ngomong Bahasa roh Kenapa Karena diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Oleh Penterjemah Indonesia Dikatakan Bahasa roh Nah ini Kesalahan Begitu Kecil Tapi Membuat Dampak Terjemahan Yang luar Biasa Nyesatkan Orang Dan beberapa Tafsir yang baru Sudah dikasih Bahasa Lidah Coba bayangkan Tidak tepat Sedikit Sudah tahu Tentang penghakiman Di Eker Pengadilan Ditulis itu Masa Bapak Ketua Hakim Dan Para Hakim Tidak mengerti Makan pakai sendok Dan makan sendok Sudah bedanya Makan pakai sendok Itu sendok Dimakan gak Enggak Makan Masih Kalau makan Saya Dimakan Masa Bapak Hakim Enggak Ngerti Katanya Sampai ADMS Mengatakan Enggak logis Enggak Paras Kok bisa Seperti itu Nah Surah sama Kadang-kadang Kita di Beli Kita Kita Enggak Mau ngecek Fikmah Tuhan Itu Apa Begitu Saya Waktu Mendapatkan Spirit of Reformation Waktu Umur 23 Tahun Saya selalu Mengecek Semua Dengan Firman Tuhan Sampai Ke Dasar Dasar Bahasa Aslinya Apa Kalau orang Ajar Apa Kaget Sekali Saya Kenapa Loh Berarti Berarti Diajar Ini Salah Terus Gimana Siapa Ngajarin Mereka Tau Itu Salah Saya Sendiri Takut Kenapa Takut Saya Sendiri Tidak Merasa Mampu Tapi Tuhan Panggil Saya Ayo Kamu Sekarang Harus Menjadi Hamba Menjelaskan Kasian Gereja Gereja Jadi Saya Semakin Dipakit Di Gereja GBI Karismatik Terus Yang lain-lain Yang Aliran Sepertu Saya Diundang Kokba Saya Senang Sekali Kenapa Puji Tuhan Saya Cari Jiwa Setengah Hati Di Depan Saya 20 Ibu Orang Di Petani 25 Ibu Orang Saya Cari Jiwa Suara Di Indonesia Saya Tidak Bisa Cari Jiwa Terus Tuhan Kasih Kamu Khotba Disini Haliluyah Enggak Haliluyah Waktu Khotba Suasai Para Diak Nya Dateng Bapak Khotba Hanya Aneh Pendeta Lain Gini Bapak Pendeta Dan Dikatakan Pendetanya Waktu Menang saya Pak Bapak Jangan Ikut Ikut Bapak Reform Reform Aja Bapak Injil Injil Aja Bapak Ngomurni Kuritan Kuritan Aja Khotba Bener Bener Memang Saya Saya Enggak Koba Kotba Sambil Mengajar Wah Surah Dampak Dan Dampak Dan Saya Percaya Itu Sedang Ditan Mulai Tapi Teman Teman Saya Yang Di Garis Yang Satunya Melihat Saya Masuk Ke Gerja Itu Saya Dimana Inggris Wah Nggak boleh Lagi Pak Aku Sudah Kalismatik Oh Petakos Kenapa Oh Dundang Nanti Dundang Kelanteng Woy Aku Kelanteng Tuhan Fiyah Aku Jadi Buddha Kamu Ini Gimana Kita Memberitakan Injil Nah Itu Yang Dinamakan Bosanya Bang Esa Serah Ya Bosanya Bang Esa Saya Pernah Di Kelanteng Masjopertor Ya Diskusi Ya Saya seneng Kenapa Cari jiwa Setengah hati Kita Cari jiwa Kadang-kadang Dimarah-marahi Orang Ini dikasih Tuhan Nah Sekarang Bangsa Amerika Dan Eropa Dikasih Tuhan Kamu Nggak Usah Cari-cari Jiwa Pengungsi Imigran Itu Juta Orang Nah Layani Ini Sekarang Enak Enggak Ya Luar biasa Tuhan Ya Tuhan Itu kadang-kadang Ya Blessing Disgas Oke Kita Lihat Siapa yang membaptis Tadi Roh Kudus Sudah ya Sebenarnya Yang membaptis Adalah Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus Dalam Kita buka Lukas Lukas Duga Supaya kita Nggak semua yang kita baca Waktunya Gak ada Yoannes Menjawab dan berkata Kepada semua orang Aku membaptis Membaptis Kamu dengan air Tetapi Ia Yang lebih berkuasa Daripadaku Akan datang Dan membuka Talikatnya pun Aku tidak layak Ia akan membaptis Kamu dengan Roh Kudus Dan dengan Api Sama kan Ada Roh Kudus Atau Apinya Saya tanya Siapa yang pernah Membaptis Pendeta disini Yang pernah Membaptis Dengan api Ada enggak Siapa yang mau Penjawabannya Disitu ada Bakar api Gitu kan Mau enggak Disitu ada Kompornya Air Kurang mantep Sekarang Baptis Pakai api Siapa yang mau Ke sana Enggak ada Mau enggak Sejumatnya Baptis api Mati Nah sejumat Itu adalah Kelambang Jadi istilah Air dan api Itu lambang Yang sesatunya Itu apa Kematian Kristus Dan kebangkitannya Dia Dan apinya Itu apa Api Apinya adalah Kuasa Roh Kudus Jika kau Mengucap Roh Kudus Api Yang menyelamatkan Kamu Yang mempurnikan Kamu Itu akan membinasakan Kamu Jadi Roh Kudus itu Fungsinya Ada dua Jadi menjelaskan Siapa dirimu Kamu itu orang berdosa Atau bukan Kamu orang yang dikasih Atau dibinasakan Tuhan Nah siapa yang memberi penjelasan Itu Itu Roh Kudus Dan waktu Analis dan safir Ada di depan Satu persatu Di depan Kedus Dia terus langsung Mengatakan Kamu mengucap Roh Kudus Matilah kamu Roh Kudus Selagi caput Nyamanya Pits Mati Betul kan Nah itu Itu baptisan dengan apa Dengan api Jadi analis dan suwanya Dibaptis dengan apa Dengan api Untuk apa Kebinasaan Penghukuman Kalau kita Kemurnian Kemurnian Ya Kita harus ingat Oke kita lanjutkan Terus terakhir Roh Kudus itu elemen dasar Jadi Boleh dikatakan Laman daripada api dan air itu Firman dan Roh Kudus Itu dua hal yang tidak bisa terpisah Jadi bukan alat kuasa Jadi Roh Kudus itu bukan Kayak alat yang kita bisa pakai Lalu kita doakan orang Menurut orang kasih kuasa Roh Kudus Terus dia mengalami Satu penampakan Atau penampilan Demonstrasi Baik yang menangis Menjerit Muta-muta Terus ada yang Beblak-beblak Seperti itu Sudah Sudah tahu Roh Kudus Bukan seperti itu Roh Kudus bukan alatmu Tapi Kamulah alat Roh Kudus Sampai hari ini Siapa yang menguji gereja Saya berdoa Ada sekolah Sekolah Dari Alilat itu Mengundang saya Untuk menjelaskan Tentang Apa itu Perjabat Roh Kudus Kepisah Roh Kudus Menurut versinya Orang-orang Di sini Ya Cuman dia Dia tanya Kapan bang Tahun ini gak bisa Tahun depan aja Tuh pelamaan Ya udah Anak itu Sudah gajah Kalau pelamaan nanti Di surga Nanti Tuhan Yesus Dijelaskan Nah Sudah kita lanjutkan ya Perhatikan baik-baik Tuhan Yesus Mengatakan dengan jelas Tidak membaptis Dengan air Membaptis dengan apa Roh Kudus Siapa yang melakukan itu Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus Tidak membaptis dengan air Ya Coba kita lihat Termasuk sebenarnya Kalau kita lihat Sudah Paulus Sama ya Ada perkataan ya Paulus Kita lihat Yohannes 4 Ayat 2 Dijelaskan Ayat 1 Ketika Tuhan Yesus Mengetahui bahwa Orang-orang Parisi Telah mendengar Bahwa Ia memperoleh Dan membaptis Murid lebih banyak Daripada Yohannes Dan dijelaskan Ayat 2 Meskipun Yesus sendiri Tidak membaptis Melayangkan siapa Tidak tanya Justru aneh ini ya Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu Sudah dibaptis air belum? Yang dari Yohannes Sudah dibaptis Betul kan? Murid-muridnya pasti kan Bertopo dibaptis Terus jadi ikut dia kan? Nah yang lain Yang bukan berasal dari Yohannes Dibaptis belum? Pastinya belum Terus artinya Terus disini katakan Tuhan Yesus membaptis Bukan dia membaptis Dengan air Jadi murid-muridnya Ada yang dibaptis Air oleh Yohannes Memaptis Ada yang dibaptis Dan Tuhan Yesus Tidak membaptis mereka juga Tapi murid-muridnya Bisa membaptis orang Dengan baptisan Yang diberikan oleh Tuhan Yesus Baik air Ataupun matanya Dengan roh kudus itu Mereka dipakai disana Nah setelah perhatikan Artinya berarti Jadi meskipun Yohannes sendiri Tidak membaptis Mereka murid-muridnya Berarti Tuhan Yesus Menjelaskan kepada kita Bukan air itu yang penting Tetapi roh kudus Yang hidup dalam diri kamu Itu yang pertama Nah Tuhan sendiri Memegang hal yang pokok Yang asali Hakiki Setelah-setelah Jangan sampai keluar Dari jalur ini Bisa ngerti maksud saya Jadi setiap kali Ibadah ada koptisan Kudus dan semuanya Surah jangan lupa Menanyakan orang itu Kesungguhan hatinya Kalau dia Tidak sungguh-sungguh Di baptis pun Dikasih surat pun Masuk rakan Nah bisa Karena dia tidak Mendapatkan Afirmasi Ketegasan Ya disini dikatakan Bahwa roh kudus lah Yang berkarya Yang berkarya dalam hidup Yang selanjutnya Baptis air itu alat Jadi boleh ada Boleh tidak Dan ada beberapa yang Tidak Dipaptis Dengan air Apa contohnya Saya beri contoh aja Sebenarnya paling sadar Oh tidak ya Waktu Petrus berkotba Siapa yang Datang ke Petrus Berapa ribu orang Semua dibaptis apa Roh kudus Tapi air Betul kan Kalau 3000 orang Baptis air itu Dimana Di Yerusalem Tinggal dulu Cari sungai-sungai Tiga-tiga orang Bertobat Kita tidak mikir Baptis air Tapi dikasih Baptisan Roh kudus Karena Kristus Di bawah Dalam Hidup mereka Dalam mati mereka Dalam dosa mereka Dan dipanggitkan Nah mereka terima itu Apakah setelah itu Mereka Apakah setelah itu Mereka Jadi diutamakan apa Baptisan Roh kudus Bukan air Dari air itu Bisa menyusul Bisa di depan Atau di belakang Tapi yang paling penting Adalah baptisan Roh kudus itu Jadi baptisan Roh kudus itu Itu Kalau kita ngomong Adalah Itu Makna yang Sesungguhnya Baptisan Ya Selanjutnya Tuhan Yesus Kristus Tidak dibaptis Orang kudus Nah surah perhatikan Yesus waktu Dibaptis itu Oleh Yohanes baptis Dia baptiskan Pakai air kan Certanya Setelah ini Pernah dimisi Pernah kita Kita bahas Waktu Yesus Dipakai air Yesus ada dosanya Karena baptisan Yohanes baptisan apa Bertobat Oh Masa Tuhan Bertobat Betul kan Maka Tidak berani Yohanes baptis Lu baptis Mengapa Sandarmu aja Saya gak layak Lepas lu baptis Kamu Gak bisa Supaya terjadi Seperti firman Tuhan tuliskan Jadi kamu disini Bukan memaptis Aku karena Aku berdosa Tapi karena Seluruh Membuatan Dan seluruh Perjahilama Tentang aku Itu disahkan Sekarang Itu artinya Jadi pengantikan Dia sebagai mesias Pengurapan Dari Bapak Dan roh kudus Menyertai dia Jadi Tuhan Yesus Tidak dipaktis Soal roh kudus Seperti orang berdosa Bukan Tapi Dia Disahkan Dilantik Diafirmasi Dan Diminisiasi Oleh Bapak yang maha Kudus Jadi tidak Memulakan baptisan roh kudus Seperti kita Sekarang perhatikan Jadi kalau kita baptisan roh kudus Karena dosa Terus mati Itu karena Malah Yesus lah Yang membuat roh kudus Bisa bekerja Membaptis kamu Itu karena Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus sendiri Dibaptis roh kudus Enggak Tapi dia dipulih roh kudus Iya Dia bersama roh kudus Betul Karena dia adalah Satu kesatuan Dengan bapak dan roh kudus Dibaptis dengan roh kudus Kisah satu Kita baca Kita baca kisah satu Ayat 4 Dan 5 Pada suatu hari Ketika Ia makan bersama-sama Dengan roh kudus Ia melarang mereka Meninggalkan jerusalem Dan Menyuruh Pemerintah yang mereka Tinggal di situ Menantikan Siapa Menantikan apa Kan Tuhan Yesus yang ajar kan Mintalah pada bapakmu Mintalah roh kudus Betul kan Kan Tuhan janjikan ini kan Bapak janjikan Nah sekarang Tuhan Yesus Katakan Menantikan janji bapak Yang demikian Katanya Telah kamu dengar Daripadaku Ajaran itu Sebab Yohanes baptis dengan air Tetapi tidak lama lagi Kamu akan dibaptis Dengan roh kudus Nah sudah tidak lama lagi Kamu dibaptis Oleh roh kudus Kapan itu Pencuran roh kudus Nah sudah perhatikan Jadi baptisan roh kudus itu Banyak orang salah ngerti Seperti ini Seperti bangsa Indonesia Atau bangsa lain 17 Agustus 1945 Jam 10.09 pasti Sampai jam 10 Kami bangsa Indonesia Masih enak kata-kata itu Kalau enggak saya keluar dari Indonesia Menyatakan Ya kan Kemerdekat Saya tanya Terus kan Sudah merdeka belum? Sudah merdeka belum? Sudah kan sudah Dan sudah dilakukan Pak Cari belum? Sudah Sudah kan? Terus saya tanya Saya melakukan upacara Ya kan Sama Membaca Pidatonya Bung Karno Membaca Pancasila Luma Sula Pancasila Terus kita itu GR Hari ini Kalau saya tidak akui Itu enggak berlaku Bisa enggak gitu? Nah banyak pendeta-pendeta Berpikir apa? Hari ini kamu akan Aku baptis roh kudus Ini Seperti yang dulu di sana Kuasanya sama Dan itu sama Sudah Baptisan roh kudus Yang curahan roh kudus Tidak pernah Dipulang Itu hanya sekali Dalam sejarah Nanti orang-orang mengatakan Baptisan roh kudus Waktu dilihat dari curahan roh kudus Sudah mereka waktu Mengacu pada itu Sebagai Saya juga bisa lakukan Merdeka lagi Merdeka lagi Bukan kamu cuma Mengingat aja Memperingati Setiap hari Senin Anak-anak sekolah itu Upacara Memperingati apa? Hari Kemerdeka Kan cuma memperingati Tapi upacara itu Terhisap kemana? Ke 17 Agustus itu Jadi semua Baptisan roh kudus Yang dilakukan dari Rasul-rasul Setelah itu Bukan baptisan roh kudus Yang mereka punya kuasa Seperti roh kudus awal Bukan Itu mereka Mengingat kembali Seperti dikatakan Petrus Dan pada saat itulah Dia ingat Apa yang terjadi Dengan kisah Dua Pentakosta Dan dibawalah Kuasa yang sempurna Sama Dan turunan di sana Dan kemudian orang yang bercahaya Yang dulu Dipaptis dengan air Dipaptis Yohanes Mereka belum mengenal Baptisan roh kudus Dan sudah menerima Baptisan roh kudus Artinya apa? Berarti Baptisan roh kudus ini Bukan baru lagi Bukan Ini berasal dari mana? Dari sana Itu nanti Konsep kita tentang Yesus membenarkan kita Sama Yesus membenarkan kita Sekali untuk selama-lamanya Termasuk di dalamnya Paket penghujusan Termasuk di dalamnya Banyak orang Bukan bertanya Nah ini Hebatnya orang Dialog reformasi Itu Reformator ya Orang-orang belaja Reformasi itu Mereka bisa melihat Sedalam itu Jadi kalau saya bisa Diputuskan Karena ada tanggung jawab saya Dan orang-orang Reformasi Para reformator Mengatakan Kamu bisa bertanggung jawab Bisa Tanda petik Mengutuskan diri Kamu bisa taap Itu bukan Hasil usahamu Itu hasil roh kudus Dua minggu lalu saya jelaskan Bisa ngerti ini Jadi kalau kamu tidak Menunggu roh kudus Menunggu kuasanya Kamu gak bisa Memberitakan injil Sekarang gereja Sekarang saya tanya Kaparkan ini jadi gimana Gak tunggu roh kudus Gak ada roh kudus Kita belajar teknik dulu Ayo Gimana metodenya Tapi kamu gak pernah Berlutut minta roh kudus Lupa hidupmu Kata kuatik Dia mengatakan Kalimah Kamu bisa nabarkan injil Tapi kamu sendiri Masuk tanaka bisa Satanya Orang yang nabarkan injil Dengan segala Usaha manusia Gini-gini Ada gak diajarkan Kamu harus berdoa Meminta roh kudus Berlutut Seperti kamu mengajar Kamu berlutut Kamu dari jendimu Kamu dipakai Tuhan gak Tuhan senang dengan kamu Enggak ada Dan hal-hal seperti ini Yang harusnya Inisi atau awal Mulainya harus seperti ini Tapi orang enggak Dia lebih Berpangku Dan bersadar pada apa Tekniknya Teknik mengajarnya Teknik untuk memberitakan injilnya Bagaimana ngomongnya Tapi mereka lupa Mereka berdiam Dengan roh kudus Karena tanpa roh kudus Datang dengan curang Proh kudus Rasul pun tidak mampu Gak pernah injil Dan bahkan kotba pun sama John Sung Waktu di Ketemu dengan Entruci dalam satu pertemuan Orang melihat John Sung Lebih dipakai oleh roh Tuhan Entruci gak dipakai Tuhan Dan dikatakan bahwa Dua-dua dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang aja Kita gak boleh beda-beda Nah waktu entruci membawa orang ke dalam kesadaran bersabar dan kudus mendalami firman Tuhan Terus mencari kebenaran terus menaatinya Kelihatannya dampaknya gak ada John Sung lebih hebat Tuhan pakai untuk pintu gerbang awal bagi orang-orang Indonesia Bagi orang-orang Chinese Indonesia Yang masih ateisme Wah John Sung kebrang Pulak-pulak Pulak-pulak Tuhan siapkan siapa Entruci untuk membawa orang-orang itu tak seperti Gereja Birea Mempelajari firman Dan itu bedanya Dan dampak yang ada, gak ada Gereja John Sung Ada gak? Tapi Gereja Kalemgulis banyak di Indonesia Dan orang-orang yang kurusan saat sekarang itu udah berapa ribu orang Termasuk Jeffrey di STT Jeffrey Makassar Nah terus coba kita belajar begini Jadi bukan penampakan-penampakan yang diutamakan Bukan kuasa seperti pertopotan yang masa yang luar biasa Bukan Tapi Tuhan sediakan orang-orang yang mau taat Dan mau bersama-sama dalam kelompok-kelompok terus belajar dalam home church Nah Gereja harus mengejar ini Kenapa? Karena ini sampai masa depan itu terus ini Mereka berkumpul, membaca perimah Tuhan mereka terus Terus berkumpul dengan Tuhan Setelah 34000 orang selesai Setelah tidak ada KKR lagi di Alkitab Tau? Kenapa gak ada KKR? Boro-boro kamu ngumpuli orang ribuan orang Kamu udah digeserin mau dibunuh oleh pemerintah Romawi tau gak? Mau KKR gimana? Karena dampaknya begitu besar Romawi langsung melihat bahaya ini Kenapa? Kalo dia kotbah orang itu 3000 kotbah 3000 kotbah Oh celaka kita Nanti mereka memberontak Tangkap Gitu kan? Bisa kumpul lagi ya? Nah terus bagaimana roh kudus Ini roh kudus tuh Waktu dihalangi dengan kuasa seperti itu Bagaimana roh kudus berjalan bekerja? Mereka langsung masuk dalam sel-sel rumah Yang tidak bisa ditangkap Gak bisa diapa-apa Dan berkerat terus seluruh dunia Nah itulah Yang kita sebut sebagai kebangunan rohani sejati Itu bukan yang nampak dilihat orang Woh bikin ibadah besar Bukan Kebangunan rohani sejati adalah Orang-orang berkumpul Membaca firman Dan mau dilajar Menjidup suruh padang Kristus Itu bukan rohani Ya? Selanjutnya Ada lima minit lagi Surah di baptis Dalam roh kudus Ada tujuh kali ya Istilah ini ya Nah tujuh kali Surah lima kali berkaitan dengan Pentecostal Tentang Mengacu pada Pentecostal Matius 3, 6, 11, 12 Markus semua itu ya Dan satu kali Di dalam pertobatan Cornelius Dan satu kali lagi Dalam satu roh tadi yang kita baca Tentang satu kesatuan tubuh Kristus Jadi Kisah 11 Cornelius dengan satu roh tubuh Tuhan itu Itu menyatakan bahwa gereja yang akan mendapatkan roh kudus Itu menjadi gereja yang menyatu semuanya Dari Cornelius bangsa lain menjadi satu dengan gereja yang ada yang bunuhnya orang-orang Ibrani atau Yahudi Jadi Cornelius bangsa lain orang-orang Ibrani Sekarang disatukan dalam satu roh yang sama Nah surah kita lihat Urutan baptisan roh kudus ini ya Dibaptis oleh roh ini Jadi yang pertama adalah Mengacu pada peristiwa Baptisan roh kudus Cuman roh kudus Yang kedua Mengacu pada kesatuan tubuh Kristus yang dipanggil oleh Tuhan Dari bangsa-bangsa lain dimasukkan Yaitu Cornelius Surah kalau surah melihat lagi ke belakang tentang Cornelius Dan juga di apa Penyamak simon si penyamak kulit Surah Petrus diberikan satu Penglihatan Dia disuruh makan binatang-binatang yang haram Dan dia gak bisa makan Dia pasti mutang-mutang Dan Tuhan katakan makan itu Setelah itu dia baru tahu bahwa bangsa-bangsa lain harus masuk dalam satu tubuh dengan kita Nah itu barulah disitu ada curahan roh kudus Yang memperingatkan disana Itu mengalir makin ke tempat yang sama Nah itu ada beberapa tempat kudus ya Nah ini Jadi tujuh kali itu lima mengacu pada pentakosta Yang dua mengacu pada apa Yaitu tubuh Kristus yang dari bangsa-bangsa dikumpulkan Jadi jelas ya konteksnya ya Waktisan roh kudus Jadi waktisan roh kudus itu bukan hal-hal yang berkaitan dengan Artinya tanpa mengacu pada pertobatan Ini yang bersemua mengacu pada pertobatan Tiga peristua semua menyangkut awal pertobatan Tentang bagaimana mereka bisa percaya akan kemuliaan Kristus Yang kedua Perima roh kudus tidak dapat dimisahkan dengan Dipatis roh kudus Semua terjadi di permulaan saat mereka percaya Ya Ya Oke Kita akan read sebentar Kita akan masuk dalam Kopisan roh kudus dan bahasa roh kudus ini Terima kasih Terima kasih